Inilah surat Rasul Petrus yang pertama, pasal 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada umat yang dipilih Allah, yang jauh dari negerinya, umat yang tersebar di daerah Pontus, Galatia, Kapodokia, Asia, dan Bitinia. Sudah lama Allah Bapak membuat rencana untuk menjadikan kamu miliknya. Kamu menjadi umat pilihan Allah karena pekerjaan roh. Kamu terpilih untuk menaati Allah dan disucikan oleh darah Yesus Kristus. Semoga Allah memberikan berkat dan damai sejahtera berkelimpahan kepadamu. Pengharapan yang hidup Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena rahmatnya yang begitu besar, Allah memberikan hidup baru kepada kita dengan penuh pengharapan yang hidup. Hidup baru kita peroleh melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Sekarang kita menunggu untuk mendapat berkat yang disediakan Allah untuk anak-anaknya. Berkat itu disimpan untuk kamu di surga. Yang tidak dapat rusak, cemar, atau luntur. Kuasa Allah melindungi kamu melalui imanmu hingga kamu menerima keselamatanmu. Keselamatan telah disediakan bagimu dan akan dinyatakan pada akhir zaman. Itu membuat kamu sangat bersuka cita meskipun kamu sekarang merasa sedih untuk sementara. Karena kamu harus mengalami berbagai macam kesulitan. Mengalami kesulitan perlu untuk menguji kemurnian imanmu. Imanmu jauh lebih berharga daripada emas. Emas dapat rusak walaupun sudah dimurnikan dalam api. Kemurnian imanmu akan membawa pujian, kemuliaan, dan hormat bagimu apabila Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihatnya, kamu mengasihinya. Kamu tidak dapat melihatnya sekarang, tetapi kamu percaya kepadanya. Kamu penuh dengan suka cita yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dan suka cita itu penuh dengan kemuliaan. Imanmu mempunyai tujuan, dan kamu menerima tujuan itu, yaitu keselamatanmu. Para nabi telah berusaha mempelajari tentang keselamatan itu dengan tekun dan teliti. Mereka berbicara tentang anugerah yang telah datang kepadamu. Roh kudus ada di dalam para nabi. Roh telah berbicara sebelumnya tentang penderitaan yang akan dialami Kristus. dan tentang kemuliaan yang datang sesudah penderitaan itu. Para nabi ingin tahu tentang yang telah ditunjukkan oleh roh kepada mereka. Dan bagaimana dunia ini pada saat itu. Kepada nabi-nabi telah dinyatakan bahwa pelayanan yang diberikan mereka bukan untuk mereka. Mereka telah melayani kamu ketika mereka mengatakan yang sudah kamu dengar. Kamu telah mendengarnya dari orang yang memberitakan kabar baik kepadamu. Mereka memberitakannya dengan pertolongan roh kudus yang diutus dari surga. Yang diberitakan kepadamu juga sangat diinginkan oleh para malaikat untuk mengetahuinya. Panggilan untuk hidup suci Jadi, siapkanlah pikiranmu demi pelayanan dan kendalikanlah dirimu. Arahkanlah seluruh pengharapanmu kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu apabila Yesus Kristus datang. Dahulu kamu hidup mengikuti keinginanmu yang jahat karena kamu belum mengerti akan hal itu. Tetapi sekarang hendaklah kamu seperti anak-anak yang taat. Jadi, janganlah kamu hidup seperti dahulu. Bertindaklah kudus dalam segala sesuatu yang kamu lakukan. Sama seperti Allah yang telah memanggil kamu adalah kudus. Ada tertulis di dalam kitab suci Jadilah kudus sebab aku kudus. Kamu berdoa kepada Allah dan memanggilnya Bapak. Ia menghakimi setiap orang sesuai dengan tindakannya. Jadi, selama kamu tinggal di dunia ini, kamu harus hidup dengan rasa hormat kepadanya. Kamu tahu bahwa kamu diselamatkan dari hidup yang tidak berharga, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kamu tidak diselamatkan oleh yang dapat rusak seperti emas dan perak. Kamu ditebus oleh darah Kristus yang mahal, domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kristus sudah dipilih sebelum dunia ini diciptakan. Tetapi ia telah dinyatakan akhir-akhir ini karena kamu. Melalui Kristus, kamu percaya kepada Allah yang membangkitkannya dari kematian. Dan Allah memberikan kemuliaan kepadanya. Jadi, iman dan pengharapanmu ada dalam Allah. Sekarang kamu sudah membuat dirimu bersih dengan taat kepada kebenaran. Kamu dapat menunjukkan kasih yang tulus ikhlas kepada saudara-saudaramu seiman. Jadi, biarlah kamu saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kamu telah dilahirkan kembali bukan oleh benih yang dapat rusak, melainkan oleh benih yang tidak dapat rusak. Kamu telah mendapat hidup baru melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kitab suci mengatakan, Semua orang seperti rumput. Semua kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput layu, bunga pun jatuh. Tetapi firman Allah tetap selama-lamanya. Dan inilah firman yang sudah diberitakan kepadamu.